Saya akan membahas bagaimana cara mengedit elemen gambar atau image di dalam kanva mobile apps disini Jadi misalkan saya masuk ke editornya dulu ya, saya pilih untuk instagram post Terus misalkan saya pilih blank aja Disini biasanya kalau kita pilih blank itu memang langsung diarahkan untuk memasukkan template kanva Dia bawa dari kanva itu sendiri disini ya Tapi ini saya gak pake, jadi saya langsung klik tanda plus di kiri bawah Kemudian disini akan ada pilihan elemen gitu ya, ada pilihan beberapa elemen Nah disini kalau mau memasukkan gambar tinggal pilih yang tab foto gitu ya atau photos Oke, disini tinggal memilih saja foto sesuai dengan kebutuhannya temen-temen ya Disini kita akan pilih, kita bisa memasukkan foto sesuai kata kunci Oke, misalkan make money misalkan Oke, nah ini sudah muncul foto-fotonya Kita bisa filtering juga disini ya Jadi kita bisa filtering color dari fotonya misalkan warna biru Terus orientasinya kita bisa pilih misalkan untuk kebutuhan instagram itu square Kemudian untuk paketnya available-nya free atau pro tinggal pilih saja Kemudian disini cut out itu maksudnya adalah dimana image itu transparan atau enggak Disini saya apply filter Oke, munculnya ternyata cuma satu Nah disini tinggal klik saja Maka otomatis dia langsung muncul tinggal menyesuaikan kebutuhannya temen-temen Oke Oke, nah jika di dalam foto ini ya Temen-temen mau menggunakannya untuk kebutuhan yang lain Disini misalkan Ini saya tinggal cancel dulu Terus disini saya undo dulu ya Oke, nah ini kita misalkan menambahkan shadow atau opsi-opsi lain Efeknya di bagian bawah disini ya Kita bisa duplicate, delete Terus misalkan disini kasih effects Background remover Kemudian photogenic Disini tinggal klik see all Nah ini efek-efeknya ada semua tinggal pilih saja Terus disini ada filtering dan juga adjustment Bisa di crop Nah ini bisa langsung di crop gini Terus flipping atau animated Transparansi, positioning dan juga nuggets Nah disini temen-temen tinggal misalkan transparansinya diatur Nah seperti ini Oke Ini transparansinya tinggal saya atur seperti ini Terus misalkan saya ingin menambahkan atau remove backgroundnya Tinggal klik remove background Khusus untuk Canva Pro ya Tentu saja disini Karena kalau Canva free tidak ada fitur background removernya Kita tinggal menunggu dia masih loading Tunggu aja sampai selesai Nah kalau udah tinggal klik done Oke Kalau udah selesai tinggal beresin untuk kebutuhan tertentu Oke Jadi begitulah cara mengedit gambar yang ada di dalam Canva Kalau temen-temen mau ngeciling melebarin tinggal pilih fotonya Terus disini ada pilihan untuk ngelebarin atau ngecilin di bagian pojok kanan bawah atau atas gitu ya Terima kasih dari saya Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!